Basnas Kota Ambon mulai kumpulkan Zakat Fitra ASN Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ambon mulai melakukan pengumpulan Zakat Fitra Aparatur Sipil Negara atau ASN baik dari pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemkot Ambon. Penyetoran Zakat Fitra ASN ke Basnas Kota Ambon ini dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota atau Perwali No. 23 Tahun 2022 tentang sistem koordinasi pengumpulan Zakat Fitra bagi ASN di lingkungan Pemkot Ambon serta hasil rapat kerja Basnas yang menyebutkan agar Zakat Fitra ASN disetorkan ke Basnas Kota Ambon. Kabak Kesra Pemkot Ambon Fenli Masawoi mengungkapkan Zakat Fitra ini nantinya dikumpulkan dari seluruh ASN dan ASN P3K dari OPD, Kecamatan, BUMD, hingga Guru SD di lingkungan Pemkot Ambon di mana masing-masing ASN yang beragama Islam wajib menyetorkan uang untuk Zakat Fitra sesuai ketentuan. Dijelaskan total pengumpulan Zakat Fitra untuk tahun 2022 berhasil didapatkan sebesar 276 juta rupiah. Menurut Fenli, dari pengumpulan Zakat itu nantinya disalurkan untuk diantaranya membantu warga tidak mampu dan pengembangan usaha untuk meningkatkan ekonomi warga. Zakat Fitra ASN ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga akan diberikan tambahan berupa sembako. Peraturan Wali Ketamun, nomor 23 tahun 2022, tentang sistem koordinasi pengelolaan Zakat, infat, dan sedekah di lingkungan Pemkot Ambon. Yang dengan perwali tersebut menjadi mekanisme kita, pola kerja kita, kerjasama kita dengan basis dalam pengelolaan Zakat di lingkungan Pemkot Ambon. Nah harapan kita di tahun 2023 ini sebagaimana Basnas Kota dengan Pak Wali Kota telah beraudiens supaya tahun 2023 ini kita Pak Wali Kota akan mendorong pengumpulan Zakat di lingkungan Pemkot Kota. Yang saat ini kan hanya kita berlakukan untuk berhasil di OPD-OPD. Nah tapi ke depan kita harapkan juga potensi Zakat dapat dikembangkan sampai dengan di tingkat guru-guru ya, guru SD, guru SMP yang ada di bawah Pemerintah Kota Ambon. Dan juga Basnas bisa dikembang juga di unit-unit kerja lain, misalnya PDAM, ataupun instansi TNI dan POB. Ditambahkan Zakat Fitra sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh kepala OPD, pimpinan BUMD, camat dan lurah agar bisa segera melakukan penyetoran Zakat Fitranya di Basnas sehingga nantinya didistribustikan kepada penerima pada waktunya. Terima kasih telah menonton!